Hai teman-teman kali ini cara memperbaiki sentrik ya sentrik yang udah bunyi pertama kali bunyi teman-teman bisa coba perbaiki dulu dari otomatis sentriknya ya seperti ini ini posisinya ganti blok tapi sentriknya bunyi jadi diakalin dulu enggak perlu diganti tanpa merusak otomatisnya atau lifter IC nya ya ini tak kita kita akalin dulu Oke posisi otomatisnya jadi ini pertama kali bunyi ya masih pertama kali bunyi belum eh parah ya maksudnya belum pernah diakalin jadi kita kalian dulu nanti kita menggunakan sebuah brand yang ini atau brand yang rokok ya jadi kenapa mas kok enggak gila saja menggunakan baut tapi takutnya merusak lifternya ini kan original jadi sewaktu-waktu nanti mau digunain atau sentriknya diganti otomatisnya ini masih bisa digunain lagi ya dilepas ya bisa tapi posisinya ini amannya jadi enggak dia nggak merusak posisi gila dia nggak bisa rusak posisi lifter isinya biasanya di last menggunakan baut 12 ditempelin ke sini ya tapi ini menggunakan branding rokok Oke teman-teman perhatian dulu kita bikin dulu brengennya ya kita dulu bikin brengennya dulu posisi ini brengen atau ke daleman rokok ya nih seperti ini kita lipat seperti ini ya benangku ngondili kayaknya udah bawa benang tadi seperti ini ini secukupnya ya enggak enggak perlu banyak-banyak ini kira-kira tembanya segini maksudnya kayaknya segini cukup ya kita kupas oke seperti ini lalu kita lipat ya kita lipat seperti ini nah lipat seperti ini nah kira-kira tingginya seginilah ya tingginya segini ya oke lalu kita potong nah klik ternyata di kita taruh ya posisi kita taruh di sini seperti ini kita taruh gini ya Oke setelah itu yang ini sisanya ini kita bungkusinnya oke lalu kita kasih benang ya kita ikat dengan benang ini benangnya kita ikat sama benang segini lalu kita tetes ya tetes dengan lteko lteko nentai gilek oke kita benangnya ini kita tetes ya sama lteko sininya juga dalamnya juga ini selama ini selama ini masih aman ya nih kita potong kita bersihin oh ini kena tempel lteko ya kan air panas potong ininya juga kita bersihin nah ini aja posisinya jadi posisinya disambung ya tapi kalau posisi mainnya masih bagus kalau lifternya ini mainnya masih bagus posisi ya cuman sentriknya aja udah sedikit kendor cuman kalau semuanya punya duit yuk diganti aja malah lebih bagus cuman kalau sementara biak kalian gini aman sih mudah-mudahan kuat lama tergantung penggantian olinya olinya rutin ganti apa enggak kalau enggak yuk jebol lagi oke teman-teman mungkin cukup sekian ya video dari saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati